acara ulang tahun hari berlalu begitu cepat tidak terasa kalau hari ini adalah hari kedua Tristan ada di Bali pembicaraan dan pembicaraan sudah terlalu dengan baik tapi Tristan belum mendapatkan giliran untuk mempresentasikan proposalnya 2 jam lagi setelah makan malam giliran buat pria tampan itu untuk menunjukkan kemampuannya Tristan berkali-kali menarik nafas dengan berat pria itu benar-benar terlihat sangat gelisah entah apa yang ada dipikirkannya sekarang yang jelas pria itu terlihat gelisah bukan karena grogi akan mempresentasikan proposalnya tapi ada hal lain yang membuat pria itu gelisah Tristan melirik jam di tangannya dan melihat jam sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore waktu Bali sunset yang sangat indah di depan matanya sama sekali tidak tampak begitu mengagumkan bagi pria itu ah tidak bisa dibiarkan ini aku harus membuat keputusan bisik Tristan pada dirinya sendiri pria itu kemudian terlihat menghubungi seseorang dan dia terlihat serius melakukan pembicaraan dengan orang tersebut sementara itu di sebuah hotel tepatnya di Sky Hotel tampak sudah mulai ramai didatangi oleh para remaja karena memang di malam itu akan ada acara pesta ulang tahun Reno putra seorang pengusaha yang lumayan sukses dan bergerak di bidang properti jam sudah menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat itu pertanda setengah jam lagi acara ulang tahunnya akan segera dimulai selena dimana sih kenapa dia belum datang juga batin Reno sembari menatap kera pintu masuk kamu cari selena ya kenapa sih cari yang tidak ada coba kamu lihat aku sekarang aku cantik kan para tiba-tiba berdiri di samping Reno sembari melemparkan senyuman termanisnya para bukannya aku sudah bilang kalau kamu itu hanya jadi yang kedua tolong jangan berhalap lebih terutama malam ini kamu tahu jelas kan apa rencanaku malam ini jangan karena sikapmu semuanya jadi gagal ucap Reno dengan nada datar dan tanpa menoleh karapara yang sudah mencebik kesal baiklah tapi nanti setelah kamu berhasil melakukannya dengan selena kamu tetap akan datang ke kamar yang aku pesankan aku juga mau melakukannya denganmu aku rela berbagi deh dengan selena walaupun sebenarnya aku tidak sudi iya iya aku akan tetap menemui mu nanti karena aku juga sudah ketagihan bermain denganmu benar-benar bisa membuatku puas senyum paras ketika kembali mereka begitu mendengar ucapan Reno yang sedikit vulgar hanya mendengar ucapan seperti itu saja sudah membuat wanita itu bergairah membayangkan permainan mereka nanti malam sekarang sebaiknya kamu pergi dulu tuh selena sudah datang ucap Reno membuat pandangan parah langsung mengarah ke arah pintu masuk bibir wanita itu seketika berubah manyun dan tetapannya juga sangat sinis menetap kehadiran selena yang terlihat sangat cantik memakai gaun yang bisa dikatakan cukup mewah selena datang bersama Renata yang juga cantik memakai gaun yang tentu saja dibelikan selena untuknya cih dasar wanita sok suci dia bisa memakai gaun mahal seperti itu pasti dia dapat dari om-om dan jadi sugar dedinya umpat parah kesal melihat selena yang terlihat lebih cantik darinya malam ini kekesalan parah semakin menjadi begitu melihat tatapan Reno yang sama sekali tidak berkedip saat menatap selena merasa Reno tidak mengindahkan lagi parah akhirnya memutar-mutar tubuhnya dan berlalu pergi sembaranya mengentakkan kakinya ke lantai sementara itu Reno yang memang merasa kagum melihat penampilan selena yang sangat berbeda dari biasanya langsung berjalan mengampiri selena bep kamu cantik sekali puji pria itu sembari menyusuri tubuh selena dari atas sampai ke bawah terima kasih sahut selena yang merasa risih dengan tatapan pemuda itu oh iya selamat ulang tahun ya ini hadiah dariku selena memberikan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado berwarna biru aduh seharusnya kamu tidak perlu membawa kado segala karena hadiah sebenarnya adalah kehadiran kamu Reno mulai berbicara manis-manis madu kalau bukan karena menghargai Reno ingin sekali selena muntah saat itu juga mendengar kata-kata manis pemuda di depannya itu oh iya orang tua kamu dimana selena sengaja mengalihkan pembicaraan dengan berpura-pura celingukan mencari keberadaan orang tua Reno mereka tidak datang bep seperti yang ku katakan mereka berdua itu selalu sibuk apa lagi ada urusan bisnis di luar negeri dan mamaku menemani papa mereka yang mengirimkan ucapan selamat dan memberikan aku kebebasan untuk memilih bagaimanapun caraku untuk merayakan ulang tahunku ucap Reno dengan nada bangga tapi terselip selip kesedihan dibalik ucapannya karena memang dia selalu di jejali dengan uang tidak dengan perhatian yang akhirnya membuat pemuda itu tumbuh menjadi anak yang egois udah aku langsung ke depan yuk biar acaranya langsung kita mulai Reno meraih tangan selena dan berjalan sembaring menggandeng tangan gadis itu acara akhirnya dimulai dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Reno potongan kue pertamanya memang benar diberikan kepada selena semua yang ada di tempat itu bertempuk tangan dengan gembira kecuali para perempuan itu menatap sinis dan bahkan seperti ingin menelan selena bulat-bulat acara demi acara berjalan begitu lancar dan sekarang para siswa dan siswi mulai masuk ke sesi dansa yang memang sengaja dimasuk list oleh Reno beb dansa yuk masa dari tadi diam saja disini ucap Reno yang terlihat mulai tidak tenang duduk di tempat duduknya maaf Reno aku sama sekali tidak bisa dansa tolak selena dengan halus nanti akbo akan ajari kamu kamu hanya tinggal mengikuti instruksi dariku kamu mau kan Reno sama sekali tidak menyerah untuk membujuk selena gadis yang selama ini membuatnya penasaran tapi Reno aku sama sekali tidak percaya diri untuk berdansa jadi aku mohon agar sebaiknya kita duduk disini saja menikmati teman-teman kita yang berdansa Reno benar-benar kehabisan akal wanita di depannya itu benar-benar tidak mudah untuk ditaklukkan menaklukkan membuat dia semakin penasaran dan semakin memperbesar keinginannya untuk mendapatkan Selena waktu sudah mulai menunjukkan pukul 9 malam ruangan itu juga terlihat sudah mulai sepi karena rata-rata sudah pulang kini yang tersisa tinggal Selena Renata dan Reno serta dua orang pria merupakan sahabat Reno Beb acaranya sudah selesaikan aku dan Renata sudah bisa puh belum sempat Selena menyelesaikan ucapannya Selena tiba-tiba terdiam karena salah satu teman Reno langsung membekap mulut gadis itu dan satu lagi membekap mulut Renata menggunakan sapu tangan yang sebelumnya sudah dibubuhi obat bius bagus sekarang kalian berdua bawa garis miskin itu ke kamar kalian dan Selena beraku yang bawah terselah kalian berdua mau melakukan apapun padanya titah Reno sembari menunjukkan arah Renata yang sudah tidak sadarkan diri dua pemuda itu menganggukkan kepala dan tersenyum lebar salah satu dari mereka langsung mengangkat tubuh Renata salah berideal style melangkah membawa Renata ke kamar yang sudah mereka booking Reno juga tidak mau ketinggalan pria itu pun mengangkat tubuh Selena dan membawa wanita itu menuju kamar pesanannya dengan senyum penuh kemenangan di bibirnya selamat menikmati selamat menikmati